Oke, hari ini saya sangat excited banget. Terima kasih buat Pak Tung di Semua Ringin atas ilmu-ilmu dahsyatnya. Saya nggak nyangka, dengan sedikit aja praktekin ilmu-ilmu-nya Pak Tung, Alhamdulillah, baru saja saya diajak jalan-jalan ke sebuah lahan, dan akhirnya deal 4 hektare. Aslinya awalnya cuma main, tapi karena saya coba nerapin ilmu-nya Pak Tung yang diajarkan di workshop-nya, di zoom in-art-nya, itu Pak Tung menyontohkan bagaimana caranya bisa punya hotel tanpa modal. Nah, di situ saya coba praktekin. Caranya gimana punya hotel tanpa modal, kan ternyata caranya adalah menjadi konsultan hotel. Nah, kalau di sini saya kemarin waktu ngobrol-ngobrol, di kantor teman saya, seorang developer yang ngajak ngobrol, beliau punya proyek pengen memperluas lahan perkebunan sereh wangi. Nah, tapi bingung nih permodalnya dari mana? Kan ilmunya dari Pak Tung semua nih. Saya bilang, kenapa nggak jual aset aja? Ada nggak lahannya yang bisa dijual? Ya, walaupun kebanyakan ini adalah HGU, Tanah Garap, tapi coba ada nggak punya aset yang SM? Di sekitar situ juga, yang bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Pak Tung kemarin ngajarin kan, jual butuh. Sama, ini juga jual butuh. Jadi, saya coba sarankan penawaran-penawaran yang sangat menarik banget. Yang kalau ada orang yang nolak penawaran ini, orangnya akan ngerasa goblok luar biasa. Gimana? Saya coba sarankan. Nah, saran-sarankan juga cara jualannya gimana nanti dibikin gathering. Ada pre-launching, ada pre-launching, terus ada NUP dan sebagainya. Nah, beliau langsung, udahlah, jualin aja sekalian. Jangan cuma ngomong, bantu saya jualan. Akhirnya deal, saya bisa bantu jualan. Nah, akhirnya insya Allah saya akan jualan ini. Sebenarnya, lahan sereh wanginya udah ada berapa sih? Ternyata udah ada 60 hektare. Saya terpikir sedikit, sebenarnya butuh berapa dana untuk perluasan? Jadi, lahannya sudah ada, tinggal penanamannya aja yang butuh modal. Saya coba sarankan. Gimana kalau beli 100 meter lahan, bonus 1 hektare? Wih, gimana ceritanya? Oh, enggak bu. Bukan dikasih bonus 1 hektare lahan. Bukan. Tetapi, bisa enggak? 1 hektare lahan itu menghasilkan berapa sih? Oh, ternyata menghasilkan 30-40 juta per tahun. Saya hitung-hitung, awalnya saya kaget ya. Wih, gede juga ya. Gede juga itu 5 tahun balik modal dong. Karena kan nanti dibagi 2 ya, 30-40 juta-nya ini dibagi 2 antara si pengelola dan si pembeli lahan tadi, 100 meter tadi. Nah, itu dibagi kan jadi masing-masing dapat sekitar 15-20 juta ya. Anggap aja 15. Berarti 5 tahun sudah dapat 75 juta. Nah, di situ kita tentukan harga. Gimana kalau harga 100 meter lahannya? 75 juta. Langsung dapat bagi hasil. 15 juta itu tadi, setiap tahunnya. Nah, kita juga akan menawarkan bonus bagi hasil dari kebun yang baru saja ditanam. Nah, kalau yang baru saja ditanam, bonusnya baru saja ditanam, harganya diskon 16 juta. Jadi, seperti tahun pertama langsung bagi hasil. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diskon, 16 juta itu tadi. Dan akan bagi hasil selama 5 tahun setelah panen pertama. Jadi, tetap menghasilkannya 5 tahun plus diskon di awal. Dan itu bukan potensi ke depan ya, bukan proyeksi ke depan. Tapi, memang selama ini, sejak tahun 2004, kebun ini menghasilkan penghasilan setara itu. Karena kalau 2004 kan pasti kursnya lebih murah ya. Rupiahnya lebih kecil nilainya apa. Tidak belum inflasi, jadi mungkin tidak 15 juta, tapi setara itu lah ya. Dan itu sudah eksis. Ada di sini, coba dikasih itu. Jadi, 5 tahun balik mau. Dan selanjutnya, krafling yang dibeli itu 100 meter juga akan ditanamin jeruk purut. Yang juga akan disuling. Di kebun ini, di tengah kebun ini ada pabrik penyulingan minyak katsiri dari serai wangi. Nanti juga akan ada penyulingan buat jeruk purutnya. Yang akan ditanam di lahan 100 meter yang dibeli oleh para investor nanti. Jadi, buat sarana teman-teman yang suka investasi properti, bisa alokasi aset di kebun ini. Gitu aja, terima kasih banget buat Pak Tung Desemaringen atas ilmu-ilmunya. Sebenarnya detailnya banyak, tapi mungkin untuk video testimoni ini nggak bisa saya ceritakan semua, bisa 2 jam nanti. Jadinya sesi sharing, bukan testimoni. Jadi, cukup di sini aja. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya, biar nggak ragu lagi ikutan trainingnya Pak Tung Desemaringen. Dan kalau ditanya, emang satu training bisa gitu? Nggak, saya ikut master breakthrough-nya. Jadi, 4 workshop sekaligus. Dari Life Revolution, Business Revolution, Sales and Marketing Revolution, dan yang terakhir, Property Rich Revolution. Nah, 2 minggu setelah itu, saya langsung dapat deal lahan ini. Gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sukses juga.